Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di pondok milenial al-alim yang mana kita saksikan bersama ini saya memakai life jacket ya inilah jacket kita sekarang ini lagi ada pelatihan namanya crew deal full crew drill jadi untuk semua karyawan itu harus kalau mendengar announcement terus emergency alarm sudah sounding berbunyi itu kita harus ke kamar ngambil life jacket head covering topi ya terus ada apa namanya nih jacket pastinya sweater lah dan juga kalau di real emergency kita jangan lupa membawa obat-obatan kalau kita memakai mengkonsumsi obat-obatan terus mineral water air ya dibuat diminum dan juga cell phone to slide nya juga center Kenapa kita harus bawa cell phone itu bisa kita pakai kalau di emergency kalau kita masuk ke air atau apa kita bisa gunakan juga lampunya juga bisa kita gunakan nah ini sekalian juga kita mau menge-review kamar tamu mini suite ya seperti ini ya jadi kita lihat sekalian ini kan lagi pelatihan dan juga saya review kamar mini suite buat kalian Oke teman-teman kita lihat sekarang ya ini adalah dong sofa ya sofa yang besar panjang maksudnya bisa dijadikan tempat tidur ini dan juga kita saksikan bersama di sini Queen bed kamarnya seperti ini jadi apa sih fasilitasnya otomatis ini ada kita punya lemari ya ada gantungan baju save disini 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 juga lihat nah ini juga buat tamu dengan master station A jadi dia tahu kemana lokasi nya jadi seperti ini ya teman-teman ya Ayo kita lihat di kamar mandinya oke lihat kamar mandinya seperti ini disini nih kalau kamar mini suite dia punya betap seperti ini toilet bowl kalau kamar regular itu enggak ada betap cuman shower shower aja ya pastinya ada seperti ini juga jadi biar ada punya kembaran teman-teman sepatu oke oke dan sini juga ada fridge semua kamar mau regular mau mini suite semuanya ada drawer untuk barang-barang juga misalnya juga ada lampu label lamp disini juga kita lihat ada dua TV di kamar mini suite nah kita lihat di bersama ini balkoninya besar ya kita mau buka setelah video ini saya akan menge-review kamar standard cabin ya oke jadi seperti ini kamar di minisuit ya kita bisa lihat bersama-sama nih inilah besar juga untuk kamar passenger untuk yang minisuit ya kita lihat Nah setelah video ini saya akan menge-review kamar standar cabin ya standar ya standar maksudnya Oke setelah ini kita mau nge-review kamar standarnya seperti apa Oke kembali lagi bersama Pondo Milenial Aladin yang mana sekarang kita mau nge-review kamar yang standar yang mana kita panggil regular cabin ya Jadi disini kita punya regular cabin yang mana punya balkoni juga namun tidak memiliki batuk di kamar mandi monggo kita sesan bersama Oke kita menuju ke sini kita lihat nih ini batuk ya ini gantungan baju disini dan juga pastinya ada save penyimpanan barang-barang yang yang berharga sini Oke kita lihat Oke disini dia kamar mandinya kalau untuk kamar regular seperti ini ya setapannya towelnya hand towel jadi disini enggak ada bathtub ya jadi langsung shower gini kamar mandinya seperti ini seperti ini teman-teman yuk kita ke tempat tidur nah jadi seperti ini penampakan kamarnya untuk kamar regular Oke jadi lihat lebih kecil dan tempat tidur ini pastinya bisa kita buat jadi dua kamar dua bed ya split bed ataupun twin bed oke disini kita lihat ada juga nah seperti ini refleksinya ya pendingin juga ada teman-teman yang nanya gimana sih kamarnya perbedaannya ya jadi kita review buat teman-teman semua jadi disini juga pastinya ada juga ini emergency lah jaket ini harus ada semua kamar harus ada jadi seperti ini ya teman-temannya penampakannya semoga teman-teman bisa punya idea ide kamarnya kamar regular dengan kamar mini suite seperti ini kalau suite itu lebih besar lagi itu apa namanya maaf kalau yang switch saya enggak ada review untuk sekarang saat ini saat ini belum bisa karena section saya di kamar seperti ini Oke semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambalnya 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 Pak Selmy Pak Romi juga ya yang lagi di karantin yang sabar menunggu sambal ini baru gelar kok pakai ngana sih wuih mantep itu kan wuih mantep sebetulnya ini bro ini sosepnya nih sosep boike pizza rasa sambal panik